Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat youtuber Dimanapun berada Jumpa kembali dengan Agus channel Madiun atau Agus youtuber Madiun pada edisi Pagi hari ini saya akan Vlog ya atau merovie Dari area kawasan Persawahan yang ada di Mojo Rayung Madiun Seperti apa Untuk kawasan area persawahan yang ada di Mojo Rayung ini ikuti Perjalanan saya dari awal sampai dengan Selesai namun sebelum itu Sebelum saya lanjut tentunya buat yang baru saja Mampir di channel ini jangan lupa Support dan dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe dan bunyikan Notifikasinya agar tidak Ketinggalan dengan video video terupdate Dari saya oke kita langsung Menuju ke TKP let's go Oke sobat ya ini saya berada di Desa Mojo Rayung sobat ya Dan saya kembali ke Anda Di channel Agus youtuber Madiun Dan saat ini saya akan Review dari lokasi Kawasan di area Persawahan dari Mojo Rayung Sobat ya Nah ini di depan Itu ada jalan raya untuk Mojo Rayung Kemudian ini adalah jalan Masuk ke area persawahan Sobat ya Yang nampak di depan saya ini Masuk disini ya Ini ada jalan menuju Ke area persawahan ya Ini bisa dilewati motor ya Dan jalannya pun juga cukup lebar ya Untuk mobil pun juga bisa nanti Kalau pada masa panen ya Tidak banyak aktivitas dari warga Yang jelas untuk posisi tanaman padi Ini baru tanam beberapa minggu ya Oke ya baru tanam beberapa minggu ya Barangkali Disini masih nampak Sangat hijau sekali ya Sobat untuk Masa dari umur padi ya Sobat ya Kalau kita sedikit jalan-jalan Kita jalan-jalan ya Ke area depan ini juga Ada jalan ya Ini juga ada jalan Untuk menyusuri dari area persawahan Yang ada di Mojo Rayung ini Untuk perairan Kita menggunakan diesel Sobat ya Kita menggunakan diesel Dan tentunya Hampir merata ini Karena masa tanam padi ya Sobat ya Namun di beberapa tempat Mungkin hanya beda waktu aja Sobat ya Untuk masa tanam padinya Nah ini Untuk lokasi yang ada di Mojo Rayung Sobat ya Oke disini Tidak banyak Aktivitas warga ya Untuk yang terlihat disini ya Hanya beberapa Dan kebetulan ini Saya lihat ada di tempat Kejauhan Yang ada Untuk yang lainnya Tidak ada ya Sobat Buat teman-teman Saya mengingatkan kembali ya Yang baru Mampir di channel saya Jangan lupa Untuk di subscribe Support dan dukung terus Channel ini ya Dan Jangan lupa Klik notifikasinya Nanti agar tidak Ketinggalan dengan Video-video Terupdate dari saya Dan Buat teman-teman Yang sudah subscribe Yang sudah like Dan sudah komentar Saya ucapkan terima kasih ya Semoga teman-teman Selalu sehat Dan dimudahkan Rezekinya Amin amin Ya roba alamin ya Oke kita lanjut Review kembali Jadi inilah Kawasan dari Mojo Rayung ya Ini hanya salah satu titik ya Karena memang Kalau kita bicara tentang Kawasan area persawahan Tentunya Banyak titik Lokasi yang bisa kita kunjungi ya Ini saya mengambil Salah satu titik Yang masih berada Di kawasan Mojo Rayung Dari Madiun ya Dan posisi saat ini Saya tidak menggunakan Gimbal Saya menggunakan HP Redmi Note 10 Kemudian Cukup pegangan tangan Jadi Kalau nanti Videonya kurang stabil Mohon dimaklumi Teman-teman Sebenarnya Kalau kita mau Stabil betul Videonya Kita harus pakai Gimbal Namun HP Redmi Note 10 Ini juga Recommended Memiliki Stabilisasi Stabilisasi video Jadi Kemungkinan besar Sudah lumayan stabil Dibanding Ketika kita Menggunakan Gimbal Oke sobat ya Jadi inilah Jadi inilah Untuk review Dari area persawan Yang ada di kawasan Dari Mojo Rayung Sobat ya Jadi kita Akan lanjut lagi Perjalanan di tempat lain Untuk bisa Untuk bisa mengetahui Untuk bisa mengetahui Dari area yang Persawan yang lain Oke kita lanjut Video selanjutnya Baik Baik demikian tadi Untuk review Terima kasih Jangan lupa ya Perjalanan Konten kreator Yang sedang Berjuang Di Channelnya Youtube Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh